Beranjak ke topik lain ya Saudara, Forum Umat Islam Bersatu melaporkan Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hasan ke Baris Krim Polri karena dinilai telah melakukan penistaan agama. Sebelum membuat laporan ke polisi, FUIB menggelar aksi di depan gedung Baris Krim Polri. Masa mengecam pernyataan Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hasan soal gerakan sholat. FUIB khawatir pernyataan Zulhas dapat memicu konflik horizontal. FUIB melaporkan Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hasan ke Baris Krim Polri dengan membawa bukti video dan beberapa pemberitaan media. FUIB menilai pernyataan Zulhas dalam video yang beredar telah mengandung unsur penistaan agama. FUIB menegaskan laporan murni untuk kepentingan agama dan tidak tersangkut paut oleh kepentingan politik. Kami berharap kepada Kapol Rili Tio Sigit melalui kabar reskrim agar dapat segera memproses kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Karena kalau tidak diproses yang kita khawatirkan akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sehingga sekali lagi kita sampaikan bahwa laporan yang akan dilayangkan oleh Forum Umar Islam Bersatu dan beberapa ormas yang tergabung dalam pelaporan pada hari ini agar dapat segera diproses. Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hasan menyampaikan pernyataan soal gerakan sholat yang berujung polemik saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tegah. Selain membahas soal demokrasi dan kinerja Presiden Jokowi Dodo, Zulkifli Hasan menyinggung soal perubahan sikap warga saat sholat. Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hasan menghindar dan tidak menjawab pertanyaan wartawan saat dikonfirmasi terkait ucapannya soal gerakan sholat yang menuai polemik. Zulkifli Hasan memilih mengajak wartawan untuk kunjungan kerja ke pasar di Manokwari. Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hasan yang mengaitkan ibadah dengan narasi politik. Maruf mengatakan pihak yang menyinggung ritual keagamaan dengan narasi politik sebagai bentuk perilaku kekanak-kanakan. Jangan kayak kanak-kanak lah, urusan amin itu kan tidak berarti. Cakalek ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang walau dolin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya enggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok. Apa diganti? Kompon. Saya kira itu. Enggak usah aduh lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah yang sebenarnya. Ya bukan untuk itu kan. Di lain pihak, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan enggan menanggapi kelakar Zulkifli Hasan yang mengaitkan narasi politik dan ibadah. Terkait pelaporan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ke Baris Krimpolri, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, apakah laporan terkait dengan dugaan penistan agama terhadap Zulkifli Hasan ini sudah diterima polisi? Dan apa tindak lanjutnya kemudian? Masih kita tunggu bersama Tifal apakah laporannya diterima atau tidak. Karena memang Forum Umat Islam Bersatu benar tadi sudah mendatangi Baris Krimpolri untuk melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atas dugaan penistaan agama. Tadi Forum Umat Islam Bersatu sudah tiba di Baris Krimpolri sekitar 1-2 jam yang lalu. Kita tunggu bersama apakah laporannya diterima atau tidak. Karena meskipun nanti berkas administrasi laporannya sudah dinyatakan lengkap misalnya oleh penyidik, maka penyidik masih akan melakukan kajian untuk menentukan apakah nanti laporan ini dinyatakan layak untuk ditindak lanjuti atau tidak. Jadi kita tunggu nanti pukul berapa Forum Umat Islam Bersatu ini akan keluar dari ruang SPKT atau ruang pelaporan di Baris Krimabes Polri. Nah seperti yang kita tahu Tifal bahwa sebelumnya beredar video viral potongan video dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di momen rakernas asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia di Semarang pada selasa yang lalu. Dimana dalam pidatonya Zulkifli Hasan ini menyampaikan bahwa saat ini banyak orang enggan mengucapkan kata amin saat bacaan surat akhir Al-Fateha dan kemudian juga banyak orang enggan mengacungkan satu jari pada saat hasyahut akhir, melainkan mengacungkan dua jari. Nah hal ini dinilai oleh Forum Umat Islam Bersatu sebagai ucapan penistan agama karena menjadikan sholat sebagai bahan kelakar atau bahan candaan. Meskipun pihak Partai Amanat Nasional melalui Wakil Ketua DPP-nya Viva Yoga juga mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umumnya Zulkifli Hasan dalam momen tersebut justru untuk mengimbau kepada masyarakat supaya bisa menjalani pemilu dengan damai dan juga tanpa saling bermusuhan. Artinya apapun pilihan masyarakat dalam Pilpres 2024 mendatang ini jangan sampai memecah belah begitu. Nah tapi meskipun demikian seperti yang kita tahu selain Forum Umat Islam Bersatu tentu banyak pihak yang menyayangkan ucapan dari Zulkifli Hasan yang atribusinya sebagai Menteri di mana ucapannya itu memang dinilai berpotensi memprovokasi umat begitu ya karena menarik-narik unsur agama sebagai konsumsi politik. Misalnya, oke, kita nantikan bersama Tifal nanti seperti apa keputusan dari Mabes Polri apakah akan menerima laporan dari Forum Umat Islam Bersatu atau tidak. Tifal. Dari Barat Skrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Dian Sili Tonga melaporkan. Terima kasih.